Lewat Realme Narzo 5T, saya yakin kalau Realme ingin mengambil hati para pecinta gadget dengan menurunkan spek yang gahar ke HP ini. Salah satunya dengan chipset Helio G96. Dari chipsetnya aja, ini udah bisa ditebak kalau HP ini tujuannya untuk merebut tak-tak the best processor and smoothest display in the segment. Slogannya juga mengerikan ya, Mighty Performance Booster. For your information, kalau Helio G96 ini adalah salah satu chipset yang kuat di segmentnya. Dan chipset ini udah mendukung refresh rate layar hingga 120Hz. Makanya Realme terkesan nggak mau tanggung-tanggung, ngasih spek yang mumpuni buat main game di HP ini. Bentangan layarnya 6,6 inci Full XD Plus. Ya, nggak salah guys, Full XD Plus. Panelnya IPS dan udah mendukung refresh rate 120Hz. Mandangin layarnya enak, warna-warnanya itu keluar, terus juga sejuk di mata. Detail atau ketajamannya juga udah cukup banget secara udah Full XD Plus. Dengan konfigurasi layar dan chipset kayak gini, bikin pengalaman pake Realme Narzo 5T jadi lebih nyaman. Buat scrolling udah lancar banget, pindah-pindah aplikasi juga udah ngebut. Dengan skor Antutu mencapai 290 ribuan, tentu aja buat main Mobile Legends di settingan mentok kanan 60fps aman sepanjang game. Main PUBG Mobile juga bisa di Smooth Ultra, bisa dapet rata-rata di 40fps dengan suhu yang aman juga. Dan sebagai info tambahan, kalau Realme Narzo 5T ini menjadi yang pertama kalinya di seri Narzo yang menghadirkan virtual RAM DRE hingga 3GB. Fitur ini bisa kalian manfaatkan biar multitasking di hape ini jadi lebih lancar. Spek lain yang juga perlu banget di garis bawahi adalah baterai. Kali ini, Realme kembali ngasih baterai yang cukup gede yaitu 5000 mAh dengan pengisian daya 33W dark charge. Dan dengan daya charge 33W, rata-rata waktu yang saya butuhkan buat ngecharge dari 0-100% adalah 70-75 menit tergantung hapenya sambil dimainin atau enggak. Buat main ML setengah jaman di hape ini, butuh daya sekitar 6% doang dan buat main PUBG Mobile setengah jam butuh daya sekitar 8%. Asik sih ini, lumayan lah hemat baterai dengan kecepatan ngecharge yang kenceng. Dari looksnya, Realme Narzo 5T ngingetin kita sama Realme 8i yang dirilis Realme Indonesia di penghujung tahun 2021 kemarin. Backdoor-nya juga tentu sama dari polikarbonet. Cuma untuk desain permukaannya, si Realme Narzo 5T ini dikasih tekstur Kevlar yang katanya sih terinspirasi dari mobil balap. Mungkin ya, karena spek yang dibawa sama hape ini tuh udah gaming banget. Udah ngebut lah pokoknya, kayak mobil balap. Opsi warnanya juga ada dua, yang saya pegang ini namanya Speed Blue. Dan ada satu warna lain, namanya Speed Black. Realme Narzo 5T berasa mantep di tangan ya, walaupun masih dari polikarbonet. Tapi bobotnya ini cuma di 194 gram dan tebelnya cuma di 8,5 mm. Realme nyediain 3 slot kartu bareng tombol volume di sebelah kiri. Jadi, tombol powernya di sebelah kanan menjorok ke dalam ya, karena ini nyatu dengan fingerprint sensor. Speed dan akurasinya ya, gak usah ditanya lagi lah. Cepat dan akurat. Kalau di bawah ada grill speaker, port USB Type-C, sama jack audio. Nah, sementara untuk setup kameranya, Realme Narzo 5T punya 3 kamera belakang. Dengan kamera utama 50MP, kamera makro 2MP, dan kamera black and white 2MP juga. Kamera depannya 16MP. Saya suka sih sama kualitas fotonya, gambarnya kelihatan cerah, warnanya juga enak di mata, detailnya juga dapet, walaupun ada beberapa foto yang kelihatan lumayan diedit nih ketajamannya. Tapi, saya tetap senang sih kalau lihat sama harga HP ini yang levelnya di angka 2 jutaan aja. Pas foto lowlight juga masih dapet, no complain, buat foto selfie juga bagus. Di atas harapan saya banget nih, terutama di bagian detailnya. nasibat dengan jauhnya. Terutama mengenai Peshtara, kata Rangkose, kata Rangkose, kata Rangkose, kataan maseli di bagian tell biaya dan kalau wakari, kata Rangkose, kata Rangkose. Di atas harapan na Morgkose... Di atas harapan... Di atas harapan, terutama juga di atas harapan jutaan dari Ak Twelvee. Di atas harapan juta ali di bagian atau pasiskan berguna. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati